Gitu, ya, nih kita lihat gambarnya ya. Nih, ya, jadi fascia sculli. Kenapa fascia sculli bisa terjadi itu? Karena dia eritropoesis di sum-sum-sum tulang pipi. Dan hair on end nih ya, pada skullnya. Ya, tuh, ya, hair on end ini tanda dari eritropoesis di sini. Nah, ini kalau di sini tanda dari eritropoesis di hepar sama splintnya. Ya, gitu, ya. Kapan kita curi dia thalassemia? Nah, jadi thalassemia itu diturunkan secara autosomal, ya, resesif, gitu, ya. Jadi, dia pasti ada riwayat keluarga yang positif, ya. Karena resesif, misalnya ibunya ternyata carrier, ya, carrier. Ya, dia kawin nih, ya, dia kawin, ya, kawin sama ternyata bapaknya ini juga carrier. Nah, karena dia carrier sama carrier, barulah anaknya, anaknya kena, gitu, ya. Jadi, antara carrier sama carrier, atau, ya, yang terinfeksi, emang udah thalassemia, eh, bukan infeksi, emang yang terkena thalassemia, kawin sama orang normal, gitu, ya. Jadilah anaknya bisa thalassemia, gitu, ya. Oke, nah, terus udah gitu, dia pastinya karena hemolitik, dia kuning, ya, anemia, ya, dan bisa ada deformitas tulang. Oke, untuk hapusan darah tepi, ya, ingetnya gini, nih, thalassemia, yang kan thalassemia, nih, th, ya, thalassemia kan th. Yaudah, th, kita inget t, th, ya, th, inget t, th, apa tuh? Target cell, nih, target cell berarti dia cell yang kayak target, ya, bulet, tuh, ya, ada targetnya di tengah, gitu, ya. Teardrop cell, teardrop cell, ya, ini artinya dia kayak nangis, nih, ya, kayak mata, bentuknya kayak mata, ya, teardrop cell. Whole jelly body, whole jelly body, ini cell-nya besar, ada nukleusnya, dan dia ada nukleolus, ya, kecil-kecil, ya, anak inti di pinggir-pinggir dari nukleusnya, gitu, ya. Jadi, thalassemia, inget, TTH. Inget, ini whole jelly body, jangan ketukar sama hands body yang ada di G6PD, ya, kalau G6PD namanya hands body, ya, hands, ya, kayak sawas, yang sawas Amerika, tuh, ya, hands, ya, tapi kalau thalassemia, ini whole, ya, whole, ya, whole, kayak merek anduk, ya, whole, oke, whole. Oke, nah, terus, tapi kalau ditanya gold standard untuk pemeriksaan dari, apa namanya, gold standard untuk pemeriksaan dari thalassemia, ya, kita lakukan HB, HB elektroforesis, ya, di mana kalau thalassemia beta, kan kita tahu tadi, ya, pasti HB A1 atau HB A-nya dia turun, digantikan dengan HB A2 sama HB F-nya, gitu. Sementara kalau thalassemia alpha, dewasa normal, kenapa disebut dewasa normal? Balik lagi, karena yang bisa hidup sampai dewasa, ya, yang bisa hidup sampai dewasa, kalau alpha thalassemia cuma yang asimptomatik, alias yang carrier atau yang minor. Karena kalau yang HBH maupun yang high drops, pasti dia udah mati dari kecilnya, gitu, ya. Sementara kalau beta thalassemia mayor, ini masih bisa hidup, nih, ya, masih bisa hidup sampai dewasa, gitu, walaupun dengan segala keterbatasan tadi, gitu, ya, walaupun dia dengan segala keterbatasan fascia sculli, hair on end, hepatosplenomegali, tapi dia masih bisa hidup sampai dewasa, asal dia ditransfusi, gitu, ya, lifelong, ya, blood transfusions, ya, karena dia butuh sel darah yang normal, gitu, HB yang normal, yang didapati dari transfusi darah. Dia sendiri kan nggak bisa produksi yang normal, gitu, ya. Oke. Nah, ini tadi, ya, makanya kalau thalassemia alfa dewasa normal, tapi kalau anak kita bisa temukan HBH, ya, atau HBBAR, ya. Nah, terus ini tadi yang ini udah dijelasin, ya, dijelasin pas lagi di sini sama juga. Nah, untuk transfusi, kapan kita transfusi? Transfusinya PR, sih, ya, sama, ya, delta HB kali berat badan dikali 3 sampai 4. Nah, tapi bedanya di sini adalah HB targetnya. HB targetnya dia ini 12, kalau thalassemia, ya, jadi targetnya HB-nya 12. Mau laki-laki, mau perempuan, mau hamil, nggak hamil, targetnya 12, gitu, ya. Dengan indikasi transfusinya, kan biasanya indikasi transfusi, kalau dia anemianya grafis, ya, HB-nya kurang dari 7. Tapi, ini HB-nya kurang dari 8 pun kita udah transfusi. Kenapa? Karena semua hemoglobin yang ada di diri dia, itu jelek, gitu, ya. Dia itu rusak, salah hemoglobinnya. Makanya kita harus berikan HB yang normal lebih cepat, gitu. Atau lebih dari 8 juga boleh ditransfusi, jika emang keadaan anaknya nggak baik, ya, anoreksia, udah gangguan splenomegali, deformitas tulang, gitu, ya. Masalahnya si PRC ini, ya, PRC ini kan isinya apa sih? Isinya eritrosit, ya, eritrosit itu isinya hemoglobin. Balik lagi kita, hemoglobin isinya heme dan globin, ya. Si heme ini isinya adalah apalagi tadi si FE, ya, dan porfirin. Nah, sekarang kalau ditransfusi mulu, nih, seumur hidup kan harus ditransfusi, nih, ya. Nah, sehingga eritrositnya banyak, dong, ya, di dalam tubuhnya numpuk. Hemoglobinnya pun banyak. Hemoglobin banyak, heme-nya banyak. Hemenya banyak, FE-nya banyak. F-nya, gitu, ya. Makanya nanti kalau misalnya pada, ya, pada, apa namanya, pada thalassemia, khususnya thalassemia mayor, ya, yang dia butuh seumur hidup transfusi, tuh, ya. Jadi, karena dia penumpukan zat besi terus, nah, makanya ini zat besinya bisa numpuk ke organ-organ, gitu. Kalau dia udah ada manifestasi, namanya adalah hemokromatosis, ya. Jadi, kalau dia ternyata ferritin meningkat dengan dia ada gejala, ya, namanya hemokromatosis, ya. Tapi kalau dia belum ada gejala, tapi ferritinnya udah meningkat. Itu namanya hemosiderosis, ya. Bedain, ya. Jadi, kalau belum ada gejala, siderosis. Tapi kalau sudah ada gejala, kromatosis, gitu, ya. Oke, untuk organ yang terdampak, ya, kalau dia zat besinya numpuk, ya, bisa numpuk di pituitari, gitu, ya. Jadi, gangguan pertumbuhan, ya. Karena growth hormone-nya jadi rusak, ya. Nggak bisa disekresi. Jantung jadi gagal. Jantung, liver jadi gagal. Liver cirrosis, ya. Pankreas, disitu ada sel beta pankreas. Nah, di mana kalau dia dirusakin, jadinya diabetes, gitu, ya. Terus kalau digunat, bisa jadi invertil. Nah, di kulit, nih, di kulit, ya. Di kulit bisa jadi kulitnya hitam, gitu, ya. Hitam-hitam, gitu, ya. Dia penumpukan zat besi, gitu, ya. Nah, kalau itu udah terjadi, yang harus kita berikan adalah agen kelasi besi. Kelasi ini artinya adalah pengikat, ya. Jadi, kita harus memberikan agen pengikat besi, ya. Supaya besinya diikat, terus dibuang lewat fesis, gitu, ya. Nah, agen pengikat besi ini, kapan kita berikan? Indikasinya. Ngefalinnya gampang. Satu, lima, sepuluh, seribu. Apa tuh? Satu, lima, sepuluh, seribu. Jadi, dia udah transfusi selama satu tahun, transfusi sebanyak lima liter, sepuluh kali, atau, ya, feritinnya udah seribu, ya. Salah satu dari ini udah memenuhi, wajib kita berikan agen kelasi besi, ya. Untuk dosisnya, nggak perlu diafalin, karena bukan kita yang asih, ya. Ini adalah SKDI, SKDI 2. Jadi, kita rujuk nanti penyakit dalam yang asih. Tapi, nice to know, kalau yang namanya OO ini nih, Deferipron, Deferasirox, yang OO ini, ini pemberiannya secara peroral. Tapi kalau yang samini, S, ya, ini pemberiannya secara subkutan, gitu. Oke? Oke deh. Lanjut ke sickle cell anemia. Sickle cell anemia ini adalah anemia sickle cell atau bulan sabit, ya. Jadi, tadi, ya, kalau misalnya eritrosit yang tadi ini, eh, sorry, kalau misalnya beta thalassemia HB-nya itu diganti jadi HBF dan HBA2, kalau ini, ya, yang normalnya tadi HBA, ya, dia ini diganti jadi HBS, gitu. Ya, jadi sehingga si HBS ini bentuknya nanti dia, cell-nya bakal kayak bulan sabit, nih. Kayak gini nih, guys. Ya, bentuknya kayak setengah bulan, gitu, ya. Kayak bulan sabit. Kayak bulan sabit. Nah, ini sickle anemia trussit, ya. Nah, masalahnya dari sini adalah karena dia bentuknya yang berbeda, ya, jadinya dia bisa bikin penyumbatan, ya, bikin oklusi di pembuluh darah. Nah, karena dia bikin oklusi, sehingga si cairan-cairan plasma di sini akhirnya, ya, pindah dong, ya, cairan plasmanya ke interstisian. Dia bakal shifting ke interstisial. Yang terjadi adalah dia bakalan edema. Ya, edemanya piting, gitu. Ya, biasanya edemanya di ekstremitas, di kaki dan di tangan. Makanya disebut hand food syndrome, gitu. Ya, jadi kalau kalian dapetin pasien anemia, tapi tanpa penyakit lain, ya, maksudnya anemia yang benar-benar cuma anemia doang, nggak ada penyakit lain, misalnya CKD atau penyakit-nyakit kronik lainnya, ya, tapi dia ada edema, kalian pikirin ini adalah sickle cell anemia, gitu. Ya, oke. Nah, untuk terapinya, ini bisa diberikan hidroksi urea, ya, tapi bukan kita yang ngasih, ini SKDI 2, sekali lagi, kita dapetin, kita rujuk. Nah, tapi nice to know, hidroksi urea ini adalah salah satu obat kemoterapi, di mana dia juga memecah, ya, tugasnya dia memecah trombus atau memecah sumbatan, ya. Makanya nanti kita kasih hidroksi urea, gitu. Oke. Nah, yang terakhir, ini kalau defek membran, nih, ya, spherocytosis herediter. Jadi, kalau defek membran, ya, jadi spherocyt, nih, ya, jadi normalnya, kan, pembulu darah hemoglobin itu, ya, eritrosit itu, dia itu ada celah-celahnya, ya, jadi dia ada kayak gini, nih, kalau kalian lihat dari samping, ya, dia ini ada masuknya gini, nih, ya, dia biconvex, ya, dia masuk ke dalam, gitu, ya. Nah, tapi, eh, dan kalau kita lihat dari depan, dia kayak gini, terus di tengahnya ini ada celahnya, gitu, ya, ada yang kosongnya, ada putihnya, itu artinya dia ada pemasukan di sini, ada masuk lebih ke dalam, ya, karena dia sebenarnya nggak full isinya. Nah, tapi kalau pada spherocytosis herediter yang diturunkan secara autosomal dominan ini, dia ini udah full, gitu, ya, eritrositnya ini full isinya, kalau kalian lihat dari samping, dia udah bulat, kalau lihat dari depan, dia bulat penuh, ya, jadi ini yang normal, nih, tuh, ya, yang normal ada putih-putihnya, nah, tapi kalau dia udah full, nih, gendut, gitu, ya, isinya udah banyak banget, overload, ya, overload dari cair, apa, dari, apa, sel darah merahnya, gitu, ya. Oke, kita udah pernah belajar, tuh, pas SMA, ya, tes yang namanya kita masukin ke cairan yang isotonis, hipertonis, sama hipotonis. Kita tahu kalau kita masukin ke cairan hipertonis, contohnya masukin ke dextrose, yang terjadi apa? Kan kalau prinsip osmosis itu gimana sih? Prinsip osmosis itu adalah cairan itu bakal ketarik ke yang lebih pekat, ya, jadi dari encer, dia bakal ketarik ke yang lebih pekat, gitu, ya. Nah, jadi kalau kita masukin ke dextrose, nih, ya, kita masukin ke dextrose, nah, dia lebih pekat dibanding sel darah merah. Akhirnya, ya, semua yang ada di sel darah merah, nih, cairan-cairannya bakal ketarik keluar, gitu, ya, jadilah dia menciut, alias kerenasi. Tapi kalau kita masukin ke yang hipotonis, ya, contohnya adalah normal salin, ya, NACL, gitu, ya, dia bakalan, gimana? Dari encer ke pekat, dia bakalan masuk ke dalam sel darah merahnya, sehingga sel darah merahnya jadi makin gendut, gitu, ya, makin overload. Nah, normalnya ini tidak terjadi hemolysis, tapi karena dia udah overload dari awal, kalau kita masukin ke NACL, pastinya dia langsung pecah, ya, jadi kalau kita dapetin pasien, ya, kita ambil darahnya, kita masukin ke NACL, terus udah gitu dia pecah hemolysis, ya, nanti warnanya menjadi lebih kayak kehitaman, gitu, ya, nah, udah, itu berarti itu dia kita curigai spherocytosis hereditary, gitu, oke? Kalau dapetin pasien kayak gini, langsung kita rujuk aja, ya, oke. Nah, terus anemia hemolytic yang ekstrinsik, nih, kalau tadi kan intrinsik tuh, kalau yang ekstrinsik berarti dia bukan penyebabnya, bukan genetik, berarti ada penyakit lain, gitu, ya, ada penyakit lain yang menyebabkan, ya, dia ini, apa, si sel darah merahnya pecah, gitu, ya, alias hemolytic, ya, lisis dari sel darah merahnya. Nah, bisa karena autoimuni, ya, pemicu dari luar, ya, atau infeksi, atau mikroangiopati, contohnya masang kartu prostetik, ya, oke, nah, yang sering keluar di BMPPD ini adalah AIHA, nih, AIHA itu adalah autoimune hemolytic anemia, ya, di mana sama dia SKDI-2, ya, tapi yang kita harus pikirin, ya, pikirin hafalkan, ini kan adalah hypersensitifitas tipe 2, yang tadi kita udah sempat bahas, tuh, guys, ya, di awal, nih, hypersensitifitas tipe 2, mana tadi, ya, nih, ya, dia AIHA, jadi, si AIHA ini ada dua tipe, nih, ya, ada yang dia menggunakan IgG, sama dia menggunakan IgM, ya, jadi, kalau dia yang IgG, ingetnya gini, nih, IgG, ya, ingetnya gendut, itu bikin anget, gitu, yang gendut selalu, deh, bikin anget, ya, jadi, inget, kalau yang IgG, ya, ini terjadinya pada worm, ya, worm hemolytic anemia, ya, autoimune hemolytic anemia, sementara kalau IgM, berarti yang cold, maksudnya apa sih, worm sama cold, jadi, kan, kalau autoimune, tadi aku bilang, itu adalah genetik, ya, sebenarnya autoimune itu multifactorial, sebenarnya, tapi, dia harus ada pemicu, dia itu nggak bakalan eksaserbasi, nggak bakalan kumat, tuh, nggak bakal keluar, tuh, ya, si autoimune, ya, gejalanya, kalau nggak ada pemicu, nah, pemicu dari AIHA ini adalah kondisi di mana dia ini hangat atau dingin, gitu, ya, ada tipenya beda, jadi, kalau yang hangat, ya, dia nggak tahan hangat, nggak tahan panas, kalau dingin, dia nggak tahan dingin, kalau yang warm, itu di atas 37, ya, kalau yang cold, di bawah 4 derajat, ya, nah, kalau yang warm, susah, nih, dihindari, kayak kita tinggal di Jakarta, Jakarta, atau tinggal di Semarang, Surabaya, ya, kan, itu aja udah pasti, kadang sering di atas 37 derajat, kan, apa, suhunya, jadi, susah untuk dihindari, makanya, obatnya adalah, kita berikan steroid, ya, di mana, kalau autoimun, kan, dia, imunnya overload, nih, kebanyakan imunnya, yaudah, kita berikan, ya, steroid sebagai imunosupresan, ya, kita turunin imunnya, gitu, ya, dengan pemberian steroid, biasanya kita berikan prednisone, ya, 1 miligram per KGBB per hari, cukup 7 hari kita berikan, setelah itu, kita rujuk, ya, kita bilang dalam 7 hari ini, tolong ibu langsung ke dokter spesialis, ya, penyakit dalamnya, gitu, ya, kita rujuk ke spesialis penyakit dalam, gitu, ya, oke, nah, terus, kalau dia ternyata pakai steroid, nanti nggak mempah, nanti si dokter spesialis penyakit dalamnya, bakalan, ya, mentol opet toleransi operasi untuk splenectomy, gitu, karena kan tadi ini ekstrinsik, ya, jadi, ini ekstra vaskular yang ekstrinsik, jadi pemecahannya di splint, tuh, apa, si sel darah merahnya, makanya, kalau diangkat splintnya, ya, berarti udah nggak jadi, tidak ada pemecahan dari sel darah merahnya lagi, gitu, ya, jadi untuk definitifnya, ya, di splenectomy, gitu, nah, kalau yang cold, ya, dia kan terjadi kalau dia tinggal di suhu di bawah 4 derajat, ya, kalau gitu, ya, kita bisa avoidance dulu, ya, kayak di Jakarta kan nggak pernah nih, suhu umur hidup, gitu, ya, di bawah 4 derajat, yaudah, suruh dia tinggal di negara yang tropis, gitu, ya, jangan, janganlah tinggal di negara yang ada 4 musim, yang ada winternya, tapi kalau terpaksa, yaudah, gimana lagi, kita berikan SMA steroid, gitu, ya, tapi kalau masih belum mempan, yaudah, kita splenectomy sama, ya, oke, nah, ini ya, jadi warm IHA sama dengan dingin, ya, kalau dingin avoidance dulu, first line-nya, gitu, kalau anget, ya, yang warm, kita first line-nya langsung berikan steroid, gitu, ya, nah, ini untuk pemeriksaan penunjang nih, ada yang namanya, ya, untuk IHA itu adalah kumstest, tapi yang direct, jadi direct kumstest ini adalah, dia pemeriksaan penunjang gold standar untuk AI, AIHA, gitu, ya, nah, di mana nanti diambil nih, ya, darah dari orang yang suspek ada AIHA, terus masukin ke tabung reaksi, ditetesin kumstereagen, nah, kalau dia menggumpal atau agglutinasi, artinya dia AIHA, ya, autoimun hemolytic anemia, bedain sama indirect kumstest, ya, kalau indirect kumstest ini untuk transfusi darah, jadi diambil nih, ya, resepien, orang yang mau dikasih transfusi darahnya, terus ya, ditetesin nih darah dari yang dia calon buat ngasih, gitu ya, si yang pendonurnya, terus dikocok-kocok, terus dikasih tetes, kumstereagen, kalau positif menggumpal, artinya dia nggak boleh dilakukan transfusi, ya, jadi yang mau aku tekanin di sini adalah untuk AIHA, itu yang direct, ya, bukan yang indirect, gitu, jangan salah, jangan kebalik, ya, direct, ya, yang untuk autoimun hemolytic anemia, oke, tapi kalau ternyata HB-nya udah kurang dari 7, ya, biasa, ya, mau penyebabnya apapun, kita berikan PRC, gitu, ya, transfusi, ya, oke, nah, lanjut ke anemia plastik, kalau anemia plastik, tadi nih yang kita udah bahas pas awal, dia ini rusak dari pabriknya, gitu, ya, karena apa? Karena autoimun, si sel T-nya menyerang pabrik dari sum-sum tulang panjang, dimana dia yang produksi eritrosit, terus udah gitu, leukosid, dan trombosid, nah, karena rusak ini, ya, rusak ini, si pabriknya nih, ya, si pabriknya, dia rusak, sehingga nggak bisa diproduksi nih eritrosit, ya, leukosid juga menurun, trombosid juga menurun, alias kita sebut sebagai pan-pansitopenia, ya, nah, ini kalau dia berarti ada gejala anemianya, ada 5L, gejala trombosidnya kurang, ya, dia sering perdarahan, leukosidnya kurang, dia rentan infeksi, ya, jadi sering demam-demam, gitu, ya, tapi ingat, kalau si anemia plastik ini, si sel T-nya, hanya menyerang si sum-sum tulang, ya, jadi nggak menyerang kemana-mana, makanya dia nggak ada pembesaran organ lain, baik itu KGB maupun hepar atau spleen, ya, oke, nah, kalau kalian lihat, ini untuk gold standarnya, ini kita biopsi ya, sum-sum tulangnya, terus kalau kalian lihat tuh, dia penuh dengan sel-sel kopong kayak gini, nah, di mana sel-sel kopong kayak gini, ini artinya dia hiposellular, ya, isinya adalah lemak, jadi, dia nggak ada sel darahnya tuh, sel darahnya ini doang, dikit, ya, dikit banget tuh ya, cuma sel darahnya segini, di mana mestinya sum-sum tulangnya itu penuh dengan sel darah, tapi ini nggak ada sel darah, dia digantikan oleh sel-sel emak, gitu, untuk tata laksananya, kita transfusi, kalau HB-nya kurang dari 7, ya, kita berikan marrow stimulans, untuk meningkatkan produksi dari sel-sel darahnya, HB, ya, leukosit, trombosit, tapi kalau untuk ditanya, definitif treatmentnya apa, definitifnya, ya, pasti kita harus transplantasi, transplantasi, gitu, karena emang udah rusak pabriknya, kita ganti dengan pabrik yang baru, gitu, ya, tapi kalau ditanya, tata laksana awal apa, tata laksana awal, kita bisa berikan steroid, kenapa kita berikan steroid, karena dia adalah autoimun, gitu, jadi kita mau stop si CLT, ya, kita kurangin jumlah CLT-nya, ya, stop, stop, ya, jangan rusakin sum-sum tulang panjang lagi, stop, ya, jadi kita bisa berikan steroid, steroid yang kita bisa berikan, biasa, ya, prednisone, ya, selalu, ya, 1 miligram per KGBB per hari, ya, diberikan 7 hari, terus kita rujuk, ya, rujuk lepas, ya, jadi kita udah gak peduli lagi nih, sama pasiennya, ya, etiologinya, alias pemicunya, inget ya, kalau autoimun, pasti ada pemicunya, tadi, ya, dia bisa obat-obatannya sitotoxik, contohnya obat-obatan kemo, gitu, ya, terus udah gitu, dia bisa karena, misalnya benzen, ya, pakai kutek, radiasi, gitu, ya, nah, sekarang aku mau bahas tentang, diagnosis banding dari pancitopenia, yang paling sering keluar di hematologi, ya, jadi kalau kalian dapetin nih, pancitopenia, ya, pancitopenia, kalian dapetin di kasus hematologi, ya, berarti ini kasus yang kronik, ya, bukan akut, nah, ini kalian lihat nih, ya, bisa ada dua, yang paling sering, anemia aplastik, atau MDS, ya, mielodysplasia sindrom, bedanya apa sih, MDS sama anemia plastik, kita bedain lagi, tadi kan kalau anemia plastik, dia rusak, ya, rusak dari si, sum-sum tulangnya, karena autoimun, ya, karena sel T, ya, nah, tapi kalau mielodysplasia sindrom, ini sebenarnya adalah lesi pre, pre kanker nih, jadi OTW leukemia, ya, dimana dia ini invasif, ya, invasif bukan hanya ke sum-sum tulang, jadi dia invasi ke sum-sum tulang, tapi juga ke tempat-tempat lain, contohnya ke mana, ke KGB, ya, ke hepar, ya, atau ke spleen, gitu, ya, jadi dia invasi ke mana-mana, jadi bukan hanya pancitopenia doang, gitu, ya, gejalanya, jadi kalau ini kan gejalanya pure, cuman pancitopenia doang, gitu, ya, nggak ada pembesaran, ya, nggak ada pembesaran orang lain, kalau ini selain pancitopenia, ya, dia ada pembesaran KGB, ataupun pembesaran hepar, ataupun pembesaran splint, ya, jadi kalian lihat nih, ya, kalau dia nggak ada pembesaran KGB, ataupun hepar splint, ya, dia ada pancitopenia, kita pikirinnya berarti anemia plastik, kalau ada pembesarannya, berarti kita pikirin MDS, atau mielodysplasia sindrom, ya, oke, nah, ini yang terakhir untuk anemia, ini adalah anemia sideroblastik, ya, nah, di mana anemia sideroblastik, ya, dia ini sama ya, tadi ya mikrositik hipokrom, nah, penyebabnya ini bisa alkohol, ya, terus obat-obatan, ya, paling sering isoniazid, nih, ya, karena, ya, dipikirkan bahwa anemia sideroblastik ini, ya, dia kan karena kekurangan porfirin, tadi ya, kita udah bahas pas awal, ya, ternyata, ya, si B6 ini dibutuhkan untuk sintesis porfirin, gitu, jadi, kalau B6 kurang, porfirin pun kurang, sehingga terjadilah anemia sideroblastik, isoniazid itu bisa mengurangi, ya, menurunkan sekresi dari B6, ya, menghambat sekresi B6, makanya kan kalau kita masih pasien isoniazid, kita ngasih B6 juga kan, gitu, ya, nah, ini ada dua yang khas, ya, kita bisa temuin Pepenheimer Buddies, gitu ya, Pepenheimer Buddies ini kayak gini nih, ya, jadi dia ada titik-titik-titik ujung di ujung sel darah merah, ya, dari trosit, sama yang khas banget adalah ring sideroblast, ya, jadi kalau ini sel darah merah, nah, ini di sekitarnya kayak ada cincinnya, gitu, ya, ring sideroblast, gitu, ya, oke, tata waksananya, kita terapi penyebabnya, kalau di alkohol, ya, udah kita stop alkoholnya, gitu, ya, terus kita berikan B6, ya, karena paling sering penyebabnya itu, gitu, terus kita transfusi, kalau emang HB-nya benar di bawah 7, tapi ingat, anemia sideroblastik, juga SKDI, SKDI 2, jadi sebenarnya kalau kita udah diagnosis, kita langsung rujuk, tanpa kita obatin juga gak apa-apa, gitu, ya, oke, deh, ya, kita masuk dulu ke soal, mungkin dua nomor, ya, sebelum istirahat, oke, semuanya boleh dijawab, ya, di chat, ya, jadi kita masih belajar, gak apa-apa, salah, justru lebih baik salah sekarang, jadi ingat kesalahan kita, supaya nanti pas ujian gak lupa, ya, oke, nomor satu yang ditanya, jadi kalau ke MPPD, kita baca soalnya dulu, ya, sebelum kita baca vinyatnya, kasusnya, kita baca soalnya dulu, yang ditanya adalah diagnosisnya, apa nih diagnosisnya, pasien lemas, pucat, oke, ya, lemas, pucat, ya, 5L, ya, kita pikirnya nih, orang anemia, udah 4 bulan, HB-nya 9, ya, ternyata pada hapusan darah tepi, neutrofilnya besar, ya, segmennya lebih dari, segmennya lebih dari 5 segmen, gitu, ya, berarti kalau neutrofilnya besar, semuanya besar, apa tuh kalau semuanya besar, oke, pintar, ya, berarti anemia megaloblastik, jadi bukan hanya leukosidnya yang besar, tapi sel darah merahnya juga besar, ya, kita buktikan dari MCV-nya yang lebih dari 100, ya, anemia megaloblastiknya ada 2, bisa karena kekurangan B12, atau bisa karena kekurangan B9, ya, kalau B12 ini kita sebut namanya lainnya, pernisiosa, gitu, dimana dia ada keluhan neuropati perifer, gitu, ya, kalau yang B9, dia nggak ada keluhan neuropati perifer, gitu, oke, nomor 2, yang ditanya diagnosisnya, apa nih, dia lemes, ya, terus anemia, ya, tapi dia nggak ada pembesaran KGB, nggak ada, tuh, ya, HB-nya 6, dia ada hiposeluler sum-sum tulang, apa nih berarti nih, selain HB-nya 6, HB-nya rendah, leukosidnya 2.600, rendah juga, trombosidnya 82.000, rendah juga, ya, berarti ini kan normalnya 5.000, ya, normalnya 5.000 sampai 10.000, ya, kalau trombosid normalnya 150.000 sampai 400.000, ya, bentar lagi, 1 menit, terus udah gitu, ya, berarti ini tiga-tiganya rendah, berarti ini pan, pan sitopenia, yaudah, ya, dia pan sitopenia, tanpa ada pembesaran KGB, artinya ini adalah, betul, anemia aplastik, ya, di mana anemia aplastik, dia ada hiposeluler juga, sum-sum, sum-sum tulangnya, khas ya, oke, sebelum kita nomor 3, istirahat dulu ya, selamat menikmati.